ya kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi dengan saya ya Pak Deni dalam pelajaran informatika pada tanggal 2 Agustus 2021 sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan ya cukup gimana kabarnya hari ini sehat ya sehat Pak sehat Pak ya Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan keadaan saya berlatih dalam pelajaran ya walaupun masih dalam suasana jaring ini ya jadi pandemi COVID-19 semoga kita selalu doakan biar lekas berakhir yang kita bisa bertemu secara langsung secara tetap muka di sekolah udah bosan ya di rumah ya apa pengen seperti ini terus bosan di rumah ya bosan di rumah ya menghabiskan kuota kemudian belajarnya apa mandiri ya bagi anak-anak yang tidak pernah belajar atau tidak niat belajar ya malah senang kalau dari seperti ini ya tapi harapan Pak Deni saya ucapkan apresiasi terima kasih kepada kalian yang pada pagi hari ini bisa mengikuti ikon dengan Pak Deni ya untuk mendengarkan langsung daripada melihat rekaman yang nanti akan saya berikan itu ya mending langsung ketemu dengan saya seperti ini gitu ya untuk materi pertemuan ini yang ke-4 ya ke-4 ini materinya sudah ganti yaitu tentang antarmuka perangkat input dan output ini saya next ya ini peta konsepnya dimana kita masih mengingat peta konsep ini yaitu suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian pembelajaran ya ini kita peta konsepnya sudah sampai mana ya kemarin sudah mempelajari apa gitu ya jadi ini harus diperhatikan untuk kegiatan hari ini yaitu kita sudah sampai ini ya yang input output ya ini yang kedua ini oleh kemarin kan ini ya kemudian nanti minggu depan yang ketiga yaitu internet dan jaringan ini sambil saya pantau teman-teman kalian yang ingin bergabung suaranya menggemai ini ya iya pak sama wik wik gitu iya pak iya pak ini saya akan menggunakan dua perangkat yang satu untuk menyetujui bagi kalian yang terlambat masuk ini saya menggunakan dulu masih menggemar nggak sudah tidak ya tidak pak tidak pak saya lanjutkan ya pak ya terima kasih saya lanjutkan yang berikut nanti kalau suara saya tidak terdengar atau mati langsung saya diberitahu ya ya berikutnya ini peta konsep kita menuju ke yang berikutnya yaitu antar muka perangkat input dan perangkat output ya ini nanti materinya ini ada di LMS bahan ajar nanti hari Kamis silahkan dibuka kemudian jangan lupa untuk membuka itu forum diskusi ya kalian mau menanyakan apa atau membuat topik atau menjawab pertanyaan saya intinya setiap kali pelajaran ikon kemudian ikon setelah itu membuka bahan ajar terus mengisi forum diskusi atau penilaian atau tugas ya tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan ya tugas yang kemarin tentang apa itu device info itu ya itu dikerjakan ya nanti biar tidak numpuk kerjaannya nah kalau nanti penumpuk ya itu nanti pekerjaannya malah tambah berikutnya interface ini adalah ini disini secara gamblannya yaitu suatu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antar pengguna dengan sistem operasi jadi antar muka itu interface ya biasanya ini kalau kalian kurang jelas antar muka ini depannya ya interface itu tatap mukanya jadi layanan yang diberikan yang bisa kalian lihat bisa kalian sentuh atau bisa kalian klik ya intinya seperti itu kalau gambarnya seperti ini itu ya kemudian ini alat input ini ya itu perangkat yang intinya ya di sini Pak Dini tidak usah membaca jadi saya hanya menjelaskan supaya kalian menjadi mengerti kalau input itu masukan ya apa yang kamu masukkan kepada komputer HP itu namanya input ya ada sentuhan touchscreen kemudian ada klik ya ada klik kemudian ada lagi untuk gambar itu ya pen gitu ya kemudian ada lagi scanner macam-macam dan alat output output itu keluaran setelah kamu masukkan diproses kemudian keluarnya jadi apa itu alat output misalkan jadi tampilan di layar monitor kemudian jadi cetakan kemudian jadi suara itu output jadi ketika kalian belajar itu pertama dibaca kemudian di logika biar mengenal pada pikiran kalian jadi ketika kalian mengerjakan tugas atau improvisasi ketika diskusi atau apa itu kalian sudah mengenal terlebih dahulu jangan terfokus pada tulisan yang ada di layar atau apalagi di buku karena tulisan itu sangat banyak sekali itu ya kemudian nanti semakin tinggi kalian belajar nanti kalian tidak akan disajikan hal seperti ini seperti kas 8 itu tidak disajikan hal yang detail seperti di layar atau di bahan ajar ya semakin lama nanti kalian akan saya ajari untuk semakin mandiri ya untuk belajar contohnya tadi saya minta untuk membuka buku informatika alaman 16 kemudian nanti selesainya ya itu dibuka buka bukunya untuk lebih jelasnya kalau kalian tidak mau membaca ya tidak membaca hanya mengandalkan pikor membaca bahan ajar itu kurang gitu ya nah ini gambarnya seperti ini ya gambarnya seperti ini adalah antar mocha ya interface ini Windows ya ini mobile mobile itu HP ya HP biasanya perangkat yang bisa dibawa kemana-mana itu mobile istilahnya kalau sekarang interface nya One UI 3.1 ya sudah 3.1 kalau di Android kalau Windows sekarang sudah ada versi beta Windows 11 bayangkan Windowsnya sudah sekarang ada Windows 11 padahal di komputer kalian Windowsnya apa 7 8 ya atau sepuluh ya sekarang ada sudah ada sepuluh ya itu silahkan kalian sekapi kalau kalian pengen mengikuti ya diikuti tidak ada abisnya ya itu tapi paling enggak kalian pernah seperti Pak Dini ini UI atau antarmuka ini dari Windows 3.1 ya perkembangannya kalau mau mencari di internet itu secara antarmuka Windows 3.1 Windows 95 98 2000 2000 SE ya kemudian Windows XP Vista kemudian 7 setelah 7 ada 8 8.1 10 11 itu saya ikuti semua termasuk yang di mobile yang yang ada di sini mobile ya mobile yang ada di sini versinya sangat banyak sekali ya Android dari gingerbird kemudian ada lollipop ada pi kemudian ada Oreo macem-macem ya itu asik jadi informatika itu belajarnya tentang-tentang yang asik-asik kalau mau belajar tapi kalau kalian hanya sekedar membaca buku ya kurang ya paling tidak ya searching di Google atau bagaimana ya ini antarmuka terus saya lanjutkan ini alat-alat input dan outputnya ya kalian nanti bisa membaca macamnya apa saja terus yang bisa dikatakan input dan output itu ada di tengah sini ya ini kan gambarnya ada dua input dan output tapi ini kalau ilmu matematika ini nah ini gabungannya bisa dikatakan input dan output itu apa saja kenapa kok bisa dikatakan input dan output ya perusahaan kamera ini ternyata kamera bisa jadi webcam dan kamera ini juga bisa mengeluarkan gambar makanya disebut input dan output ya nanti dipelajari lebih lanjut tuh yang ini penjelasannya nah ini apa ini urutannya ya urutan beberapa jenis antarmuka menurut sejarah ya mulai dari cuwi bui bahasa natural menu drive-in mobile user ya ini yang terakhir sekarang usernya ini yang terakhir trend terbaru yaitu mobile user mobile user itu yang bisa dibawa kemana-mana ya turut-turutannya ini paling tua ya user karakter user interface ya ini hanya berbentuk tulisan jadi ketika ada ini belajar komputer pertama kali itu hanya ketikan hanya tulisan yang ada di leher monitor tidak ada yang namanya mouse adanya hanya keyboard ya kita berinteraksi atau membuat sesuatu itu menggunakan keyboard yaitu jadul ya sekitar tahun berapa anak-anak saya kenal komputer itu tahun 95 di Indonesia di tempat saya lahir itu jadul ya ketinggalan mungkin kalau di kota-kota besar sudah tidak seperti yang saya rasakan tapi saya masih merasakan yang seperti ini ya yang ada di leher monitor itu hanya tulisan tidak ada gambar bayangkan warnanya hijau kemudian teksnya warnanya putih seperti itu ya kalian bisa membayangkan kalian kamu menyalakan laptop komputer HP begitu nyala gambarnya bagus ada foto kalian ada foto apa kesukaan kalian ya wallpaper sekarang kalian jaman dulu nggak bisa ya ceritanya sangat panjang sekali tentang sejarah sejarah dunia internet ya atau komputer itu bisa dipelajari sendiri kalau niat ya kalau tidak ya seperti ini hanya taunya beres taunya bagus ya taunya menggunakan ya itu kebetulan Pak Denny adalah saksi atau yang menghadapi sendiri antar muka ya antar muka yang bentuknya teks nah ini mempunyai keterbatasan ya kemudian harus mengapalkan perintah-perintah yang diterima jadi misalkan kamu menulis ini pengen di tengah ya itu ada caranya misalkan titik oc on berarti menengahkan nanti kalau sudah ditengahkan ke pengen di kiri ya di oj off seperti itu susah sekali ke pengen menengahkan kalau sekarang pengen judul di tengah tinggal klik center kan gitu pengen di kanan right kalau dulu harus berbentuk perintah itu ya Nah ini kemudian ini contohnya yang bisa kalian rasakan nanti kamu buka di laptop ya ini bisa di laptop ini cmd ya kamu menunggu run atau source ya kamu ketik cmd enter kemudian nanti bisa kamu kerjakan seperti ini ya ini contoh zaman dahulu ya kemudian grafik user interface ya ini menggantikan siwi ya cuwi tadi ya dada gambarnya tombolnya ya apalagi bisa disentuh ya zaman sekarang lebih nyaman atau user friendly ya kemudian ada petunjuknya biasanya ada petunjuknya kemudian aplikasi yang dalam kategori itu sangat banyak sekali ya ini ini hanya contoh sedikit ya kemudian berikutnya nih gambar-gambarnya ya ini lebih asik ya gambar-gambarnya ini saya cari di internet juga banyak ini antarmuka begitu kamu lihat antarmuka usah bingung apa yang kamu lihat yang ada di HP laptop itu adalah antarmuka yang yang mewahili komputer atau HP untuk berkomunikasi dengan kalian tuh ya bahasa natural ya ini saya buka dulu semua nah ini contohnya keluaran Apple Hey Siri kemudian Cortana ya kalau kalian bingung ini biasanya suka nonton film-film ya ya seperti Star Trek kemudian dengan ہے Iron Amen Iron Iron Man ya seperti itu interaksi through yang membuat itu menginginkan bisa diperintah Kalau sekarang kita memberi perintahkan dengan cara mengetik klik Nah kalau sudah bahasa natural ini ada sudah 들어가 bisa diperintah misalkan dengan seperti ini kemudian kalau kalian seperti ini komputernya nyala dan kalau dua mati Nah itu menggunakan bahasa natural gitu ya atau percakapan ya kalian enggak kalau kalian sudah berpikir setelah saya jelaskan itu kalian bisa punya imajinasi kemudian bisa kamu cita-citakan ya karena kalian nantikan generasi saya ya kamu buat ya caranya buat gimana Pak ya belajar dulu ya pelan-pelan kamu fokus ke situ kemudian belajarnya pelan-pelan menuju ke situ ya generasi kalian besok adalah pencipta pencipta dari apa pencipta dari hal-hal yang kamu impikan seperti bahasa natural menurut saya itu kurang canggih Pak dan terus canggihnya lagi masih menurut kamu imajinasimu apa coba saya hanya berkedip komputernya bisa nyala silahkan itu di dicoba dipelajari bagaimana cara membuatnya kemudian sejarah-sejarah tentang antarmuka bahasa natural itu seperti apa kemudian kamu ciptakan ya itu tugas kalian bukan tugas saya kalau Pak Dini tugasnya adalah ajar kalian ya hanya memotivasi ya memberi saran memberi sedikit ilmu seperti ini gitu ya kalau di HP kalian sudah ada ya antarmuka bahasa natural coba kamu buka Google di situ ada ada gambar mikrofon kecil icon itu ya itu kamu sentuh kamu perintah jadi Google misalkan FD nih wahana itu langsung nulis set ini wahana Deni langsung nulis di ya pernah nggak seperti itu anak-anak di HP kalian menggunakan percakapan Google itu untuk mencari Hai pernah kenapa ya ya bagusnya sudah pernah bagus selalu yang belum dicoba itu ya dicoba HPnya ya sekarang itu kali kalian itu ada keyboard 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 yang bahasa natural kamu mau ya saya dicoba tidak ngetik tapi mengucapkan sesuatu kemudian sesuatu itu jadi tulisan ya di Playstore banyak sekali ya aplikasinya itu silahkan dicoba itu contohnya ya itu bahasa natural ya ini yang saya contohkan di Windows 10 ya di Windows 10 ini namanya Cortana ya ini Siri itu yang ada di Apple ya berikutnya menu drive-driven ya ini saya buka dulu semua dimana menu drive-driven ini banyak ada di ATM kemudian kalau di kota-kota besar seperti Jakarta itu kalau kalian masuk di apa Bandara kemudian di apa itu jalur kereta api ya di stasiun itu sudah banyak ya jadi sudah manusia sudah tergantikan anak-anak makanya untuk itu mulai sekarang saya ingatkan manusia sudah tergantikan oleh hal-hal seperti ini sudah tidak ada petugasnya hanya mesin-mesin aja ya misalkan misalkan kamu membeli tiket online kamu lakukan di rumah kemudian kamu bayar lewat ATM atau mungkin kredit card di rumah kemudian kamu tiket itu kamu tukarkan misalkan kamu mau naik kereta ya ditukarkan di sana lewat apa lewat mesin-mesin seperti ini nanti di sana tinggal misalkan scan barcode scan barcode terhadap apa yang sudah kamu bayar di rumah ketika mau membeli tiket ya seperti itu ya makanya kalian kalau sekarang tidak pinter ampun deh besok ya untuk masa depan kalian itu kalian akan tergantikan oleh hal-hal seperti ini sudah tidak dapat tugas lagi ya apalagi di zaman apa pandemi sekarang itu ya sangat dikurangi dengan terbantukan dengan hal-hal seperti ini itu ya tapi ada juga yang masih manual harus disentuh itu juga ada ya itu namanya menu drive-in driven ya menu driven yaitu melayani kita ya ketika mau menghubungkan hal yang kita kerjakan di rumah dengan di lapangan contohnya membeli tiket secara online ya tidak usah dicetak di handphone ya kamu transaksi transaksinya ini mau dicetak alat cetaknya itu di stasiun ya atau di bandara yang kita tuju kemudian di sana kita mendekati alat itu kemudian kita cetak itu itu antar muka yang trend sekarang ya ini contohnya ini dilihat ya contoh-contohnya yang ter mukanya seperti ini ya bentuknya macem-macem ya itu asiklah belajarnya ini kemudian mobil user interface ya nah ini kalau kalian bingung HP yang kalian gunakan ya itu sudah sangat Wah maju sekali ya tinggal di sudah disentuh kemudian tentunya kalian pernah merasakan ya menyalakan handphone dengan jidik jari kemudian dengan retina kemudian dengan double tap ya kalau dulu kan menyalakan handphone kan harus menekan tombol pohon tuh nah sekarang sudah tidak ya sudah banyak ya misalkan HP ini eh kamu hadapkan di depan kalian nyala sendiri kemudian langsung scan wajah kalian atau mungkin menggunakan jidik jari ya ya seperti itu mungkin kalian punya cita-cita menghidupkan layar komputer dengan suara misalkan ya itu kamu ciptakan nanti ke depan ya itu imajinasi jadi apa yang ada sekarang ini merupakan hasil imajinasi dari orang-orang zaman dahulu itu ya itu nanti kamu baca secara detail di presentasi saya ya ini contohnya ya ini hanya sekedar contoh yang saya ambil dari internet seperti ini bagus-bagus ya user interface nya kemudian alat input yaitu ada keyboard mouse joystick ya kemudian joystick joystick di sped ya ini microphone scanner webcam pemindai biometrik dan berbagai jenis sensor ini alat-alat input kalau keyboard ya berarti masukkan rupa ketikan kalau mouse berapa apa klik kemudian gerakan kemudian joystick itu sentuhan ya kalian gunakan joystick seperti untuk main game mikrofon suara scanner berarti untuk memindai ya tulisan gambar apa-apa webcam berarti gambar ya CCTV itu juga gambar geometriknya ini sedik jari ya dan berbagai jenis sensor lainnya ya di situ sudah saya jelaskan ya anak-anak ya ini beberapa jenis keyboard juga ya jadi keyboard itu yang kalian gunakan konvensional itu namanya keyboard keyboard QWERTY ya jenisnya QWERTY ada deforak ada ZRT ini macam-macam nanti bisa kamu pelajari ya ini penjelasannya nanti harapan Pak Dini kalian kamu harus juga membaca karena nanti ada penilaiannya ada ulangannya ya tuh nah ini ya bentuknya kenapa kok dikatakan QWERTY ya ini kenapa kok deforak enak yang mana kenapa kok keyboard itu tidak urut ABCD itu sudah dipelajari orang-orang zaman dahulu ya kalau kalian ngetik pakainya berapa jari sebelah jari atau 10 jari yaitu kamu yang mana tuh kalau kalian pengen liai 10 jari yaitu ada tekniknya ya keyboard skill namanya ya kalau ngetik itu tidak tidak pegang kamu harus keyboard mouse keyboard gitu ya nanti nggak selesai-selesai ya ada tekniknya itu silahkan kamu cari di internet banyak tentang keyboard skill ya tata kuncinya keyboard skill seperti Pak Dini itu cepat ngetiknya karena awalnya dulu belajar ngetik ya sering saya mendapatkan pekerjaan dari orang tua saya leh gawek kek 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 simpen banyak sekali saya ngetik banyak terus tanpa sadari saking banyaknya apa yang sudah saya ketik ternyata itu melatih jari-jari saya itu terjadi pada saya ya Nah kalau saya mau sharing keyboard komputer dengan laptop itu beda ya kalau keyboard di laptop itu lebih tidak nyaman ya kalau menurut saya pengalaman sama nggak dengan saya enak menggunakan keyboard komputer daripada ada keyboard laptop mengalami dahal seperti itu Hai belum sempet pakai keyboard lama sih Pak gitu memang terbiasa pakai laptop ya biasanya kelemahannya apa kita tanpa sadar kita sentuh apa mbak tospetnya ya tospetnya tanpa sadar kita sentuh sehingga eh lari kesana kemari kursornya gitu ya gitu kalau saya kalau kalian dari kecil sudah menggunakan laptop terus ya sudah sudah familiar di apa sudah nyaman dengan itu enggak apa-apa ya kalau saya langsung saya tambahin ya saya pakai USB keyboard saya pakai keyboard yang biasa itu lebih cepat saya ngetik ya tapi enggak masalah ya ini ada lagi keyboard numerik ya ini kalau kalian berhubungan dengan angka-angka supaya ngetiknya cepat kalian gunakan yang numerik ya tuh merik ya itu alat input ya ini mouse nanti bisa di ada klik kiri klik kanan ya fungsinya beda kalau klik kiri itu artinya memilih tapi kalau klik kanan artinya memunculkan menu tersebut ya jadi kalau klik itu artinya apa memilih kamu klik tulisan mouse berarti kamu pilih mouse klik tulisan logo grisa grisa berarti kamu pilih logo grisa kalau kamu klik kanan maka muncul menu tersembunyi jadi klik kiri dan klik kanan itu beda ya ini menu pop-up ini ya yang dimaksudkan ya terus ada yang scroll di tengah-tengah ya antara kiri dan kanan tengahnya itu namanya scroll untuk menggeset tampilan layar ada lagi trackball trackball itu zaman dahulu ya sensor kalau kipok apa mouse itu kamu balik ya itu kalau sekarang kan sensornya kan optik itu sinar ya laser tapi kalau zaman dahulu ya pakainya trackball rupa bola-bola begitu bolanya kotor dibuka dibersihkan dicuci kering dimasukkan lagi itu zaman dahulu kalau sekarang sudah tidak ada yang trackball ini ya bawah ini ya yang trackball ini sudah tidak jamannya sekarang pakenya sensor gitu ya itu mouse nah ini tergantikan oleh ini tergantikan oleh touchpad yang ada pada keyboard ya bahkan sekarang ada layar sentuh ya tinggal sentuh itu teknologi menggantikan hal-hal yang lama menjadi hal-hal yang baru nah ini contohnya ini nah kamu punya laptop yang seperti ini apa tidak yang ada merah-merahnya ini ya ini sama fungsinya touchpad kalau di Indonesia tidak ya kalau kalian memiliki laptop yang ada ininya biasanya laptop impor ini ya kamu datangkan dari luar negeri biasanya ya ciri-cirinya ya ini seperti ini nah yang mengikuti vikon atau menyimak dapat ilmu banyak dari pak deni ini ya kalau yang tidak ya sudah dapat ilmu tuh terus saya lanjutkan nah ini namanya pointing stick kemudian ada trackball ini trackball yang atas ini ini untuk gamer biasanya ini ya ini ya itu ya kemudian joystick ya ini ya nanti dibaca sendiri ya ini banyak sekali ya materinya ini tidak cukup ini satu jam kita bahas semua jadi saya cepatkan nah ini ya ini bentuk-bentuknya joystick untuk game ya macem-macem ini yang mahal ini ya contohnya yang gamers itu biasanya memiliki ya nah ini joystick dan joypad joypad itu bedanya apa ya kalau joystick itu ya ini pengendalinya nah kalau ini namanya biasanya joypad ya biasanya kalian yang kayak yang kalian anggap joystick ya joypad ini joypad ini ya nah sebetulnya joystick itu yang ini ya kemudian joypad itu yang ini ya sudah ada porsinya sendiri-sendiri tapi biasanya orang Indonesia itu salah mengartikan contohnya mau kemana mau membeli odol ya padahal odol itu zaman dahulu itu merk seperti babsoden kemudian ada enzimnya itu dulu meleknya odol tapi sampai sekarang kalau ditanya memberi odol kemudian harus ditanya kamu apa itu naik apa kesini naik dayatsu kalau orang Semarang nih naik dayatsu padahal dayatsu itu merk dayatsu ya dayatsu itu ada zebra ada sigra ada macam-macam gitu tau nah itu seperti tadi yang diatas tadi nah ini mulai diperbaiki ya bahasanya diperbaiki itu mikrofon ya ini perangkat keras untuk memberikan input suara ya nah ini kalau kalian mau menggunakan voice recognition ya ini teknologi pengenalan suara ya kalian untuk atik kalian punya smartphone itu sebetulnya cagib banget cuma kalian kurang memanfaatkannya ya silahkan di untuk atik aplikasinya di playstore banyak itu caranya di cari yang menarik dicoba enggak menarik pos menarik dipelajari sampai bisa kalau sudah hapus pelajari yang lain lagi gitu terus daripada kamu main game terus ya anak-anak sekarang itu main game itu game ini mainkan kan hanya itu misalkan mobil lejen ya mobil lejen terus pabji ya pabji terus ya enggak seperti itu ya kalian kalau pengen pinter ya ganti-ganti ya jangan disitu terus ya ya itu cara belajar yang baik ya nanti dibaca ya tentang mikrofon ini nah ada voice to text ya ini yang saya katakan tadi kamu tinggal misalkan Deni nah itu nanti ngetik lagi ngetik sendiri Deni lah itu namanya teknologinya voice to text ya itu itu ada aplikasinya tidak bisa langsungan ya harus ada aplikasinya di playstore banyak itu nanti dicari-cari ya ini sekedar informasi tambahan terus kemudian scanner ya ini nanti tulisan-tulisan yang ada di buku yang tadi mulai dari laman 16 sampai selesai sesuai dengan apa yang kita bahas nanti dipelajari ya dipelajari itu sejarah atau sejarah dan perkembangan teknologi zaman sekarang sampai hari ini ya itu asik sekali buku kalian itu ya itu dibaca ya atau ini nanti rangkuman dari saya di bahan ajar itu dibaca dibuka-buka sambil santai-santai itu asik kalian mendapatkan ilmu tapi kalau kalian hanya ah lewat kamu biarkan kamu biarkan ya sudah kamu udah dapat apa-apa ya orang yang pengen meneliti ilmu atau mencari ilmu setinggi-tingginya itu intinya adalah literasi literasi itu apa diawali dengan membaca gitu ya itu nanti dibaca-baca ini tulisannya banyak sekali ya bentuk-bentuknya juga ini yang saya contohkan tidak selalu seperti ini ya ini macamnya banyak sekali ya ini film ensleder skandal ini zaman dahulu ya zamannya Pak Denny dulu kecil itu kalau foto itu pakenya ini ya nah role film seperti ini kemudian sekarang kan enak ada MMC ya tersimpan di MMC kalau dulu tersimpan dalam ini media seperti ini kemudian kamera dan CCTV ini sama ya nanti dibaca sendiri ya tentunya mudah untuk memahaminya ini gambar-gambarnya ya fungsinya apa tentunya kalau webcam atau kamera CCTV tujuannya satu yaitu untuk keamanan ya kalau CCTV kalau webcam untuk menampilkan gambar ya seperti kamu lihat Pak Denny di layar kedua di layar pertama presentasi dari Pak Denny ya gitu nah ini nah ini pemindai biometrik ya sekarang di handphone sudah ada retina ya tapi yang pernah saya gunakan atau perangkat yang saya selesai gunakan ini ini bisa menggunakan retina tapi ya kalau di tempat gelap ya agak kesusahan memang ya itu juga ada apa ya masih pengembangan ya di tempat gelap belum begitu peka tapi masih bisa digunakan mungkin kalau HP kalian yang ada flashnya depan mungkin masih terbantungkan kalau yang tidak ada ya nggak bisa nanti kalau di tempat gelap itu ya pemindai biometrik itu sensor ya ini contoh-contohnya ya ada sedik jari ya kalau bapak ibu guru yang ada di sekolah itu menggunakan yang ini yang alat pemindai retina mata untuk absen ya sudah tidak menggunakan sentuh karena kita kan di masa pandemi seperti ini kan tidak diperbulikan ya menggunakan sentuh-sentuh alat-alat untuk orang banyak ya di sekolah sudah ada ini alat pemindai retina mata seperti ini untuk absen bapak ibu guru yang ke sekolah ya ini sensor sensor ini ini macam-macam sensornya ada sensor gerak putaran cahaya ultrasonic suhu ya sampai zat kimia sensor zat kimia mungkin kalian bisa menemukan sensor yang lain nanti ya itu tugas kalian ya jangan hanya berpangku tangan ya hanya memanfaatkan teknologi kalau kamu pengen memanfaatkan teknologi berarti kamu harus mengeluarkan uang tapi kalau kamu besok menciptakan teknologi kamu akan nah didatangi uang ya caranya gimana mak ya belajar pelan-pelan tidak bisa langsung sekarang jadi ya kamu harus belajar ini itu ini itu macam-macam tuh nah kemudian perangkat output ini saya buka dulu semua Oh ternyata sini ada empat ya monitor proyektor LCD printer dan speaker ya ini yang kita pelajari monitor satuannya PX atau pixel ya ini semakin tinggi maka semakin jernih ya semakin kalau kamu bingung itu gambarnya itu pecah yang suka gamers itu biasanya resolusinya tidak kuat grafisnya biasanya gambarnya patah-patah pecah itu karena satuan pixelnya ini yang tidak terpenuhi ya ini belum saya buka layanan tanya jawab ya kamu simpan dulu why yang mau tanya nanti disimpan nanti saya buka layanan tanya jawab nah kemudian nah ini perangkatnya ini yang terbaru curve ya layar curve ini yang terbaru mahal ini ya ini biasanya kalau gamers gamers itu bahkan sekarang CPU nya satu komputernya satu layar monitornya dua atau tiga yang memanjang ya memanjang ya itu tujuannya untuk apa ya yang satu untuk memonitor yang satu untuk kerja ya dibagi-bagi fungsinya ya gitu kemudian LCD ya ini biasanya untuk presentasi gambarnya seperti ini ya ini wall screennya ini kemudian ini proyektornya ya tuh jadi penjelasannya nanti dibaca sendiri kalau saya baca nanti nggak cukup waktunya gitu ya untuk menampilkan ya perpanjangan atau intinya Pak Dini misalkan presentasi disini kemudian juga bisa di tempat yang lain menggunakan proyektor ini supaya bisa dibaca oleh orang lain apa yang ada di layar Pak Dini gitu ya kemudian printer jenis-jenis printer juga macam-macam ini ada dot matrix ada inkjet ada laserjet kalau dot matrix itu yang bunyi krek 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 seperti itu ya kalau inkjet itu sudah tidak berbunyi apalagi laserjet ya ini macam-macamnya nanti kamu baca ya itu kemudian perbedaannya apa itu tentang printer ya ya ini kecepatannya juga harus dibaca sekarang juga ada printer 3D ya tiga dimensi mungkin besok zaman kalian sudah 10D gambar 10 dimensi ya itu cita-cita misalkan ini dot matrix bentuknya seperti inkjet seperti ini laser seperti ini ya yang kalian miliki yang mana kemungkinan besar yang ini yang tengah ini yang inkjet biasanya ya kalau yang laser mungkin juga bisa tapi kalau laser itu biasanya hanya hitam putih ya hanya hitam maksudnya tidak berwarna laser itu ciri khasnya kelebihannya apa laser itu cepat ya cepat seret gitu kalau inkjet agak lama ya lebih cepat laser biasanya kalau untuk cetak rapot yang di sekolah rapot kalian yang akan tercetak nanti menggunakan yang laser ya yang laser ya yang laser itu terus berikutnya speaker ya ini speaker tentunya tidak asing lagi ada yang bentuknya speaker komputer ada headset ada earphone ya ini juga nanti kalian bisa pelajari banyak ya itu dari pak Denny ada yang mau apa kalian tanyakan silahkan saya buka layaran layanan tanya jawab ada yang mau tanya tentang apa yang kita bahas hari ini nanti bukunya halaman 16 sampai elemen 27 ya yang dipelajari halaman 16 sampai 27 mungkin Pak Denny terlalu banyak menjelaskan karena ya silahkan ada yang mau tanya tidak Pak tidak ada sudah jelas semua asik tidak kira-kira yang saya jelaskan ini gampang dimengerti Pak udah ya nanti ada sway yang di LMS ya di bahan ajar silahkan nanti kamu buka swaynya itu jadi bahan ajar itu saya buat ya saya itu Pak Denny itu kalau sebelum ajar itu kan membuat ya membuat itu lama sekali untuk itu mohon untuk kerjasamanya ya untuk kalian apa ini saya share screen dulu ya ya ini nah ini ya nanti disini ya kamu baca ulang ya sambil santai-santai tiduran bisa ini yang ajar dua yang satu Pak Indrat yang satu saya ya ini yang membuat saya ya jadi saya ngerti persis apa yang saya kerjakan nanti dibesarkan menggunakan ini ya ini disini kan bisa tau kan asik ini ya nanti ada disini semua jadi kalian tidak perlu mencatat tinggal santai-santai membaca oh tadi Pak Denny menjelaskan tentang apa diantara lebih dari sepuluh mapel mungkin informatika kamu suka ya sudah kamu tekuni ya kamu tekuni banget kalau informatika seneng ya kamu tekuni banget tapi tentunya yang lain ya jangan ditinggal ya ya guru memiliki seni dalam mengajar masing-masing jadi yang menilai saya adalah kalian ya ketika saya ngajar itu gimana gitu ya itu ada di di LMS ya ya ini di LMS di bahan ajar ini kemudian tugas kalian besok kalau tidak ada pertanyaan nanti kalau ada waktu atau paling tidak besok Kamis pelajaran saya ini membuka bahan ajar dan mengisi forum diskusi apa yang mau kalian tanyakan atau menjawab pertanyaan dari saya sudah saya siapkan disitu gitu ya sekali lagi apakah ada pertanyaan dari kalian Pak saya mau tanya soal yang kalau misalnya di HP kita kan ada Siri atau Google Assistant itu berarti HP kita tuh audionya selalu nyala micnya selalu nyala ya kalau tinggal kamu kamu mau perintah berdasarkan suara atau sentuh kalau kamu memerintah menggunakan suara ya berarti ya harus di nyalakan mikrofonnya disitu menunya disetelan Mbak jadi disetelan itu harus terlebih dahulu ya inputnya apa inputnya berupa apa terlebih dahulu sebelum kamu perintah misalkan kamu perintah menggunakan teks ya berarti kamu harus ngetik ya kalau kamu perintah berdasarkan suara ya berarti kamu harus mengaktifkan mikrofon yang ada ya itu itu terima kasih ada mau ditanyakan yang lain tidak ada ya coba sekarang nyalakan kameranya dulu saya mau screenshot minta bantuannya ya minta tolong ayo cepat nyalakan sebentar aja diposisikan yang bagus ya nyalakan saya ambil gambarnya ya untuk bukti bahwa kita sudah melakukan pembelajaran saya simpan sebentar sambil jalan ada yang mau tanya boleh ada nggak hey haya haya haya, apa 공 patriots ini yaitu Jangan keluar dulu Saya belum Selesai mengambil daftar hadir juga Jadi setiap kalip ikon Screenshot Yang kedua daftar hadir Jangan keluar dulu sebelum saya minta untuk Keluar Tunggu dulu sebentar Tunggu dulu sebentar Tunggu dulu Tunggu ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya Kita akhiri ya Nanti kalian pelajari lebih lanjut Materi yang saya sampaikan Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa sesuai dengan keyakinan tenaga masing-masing Dipersilahkan Cukup Semoga bermanfaat ya anak-anakku ya Tetap semangat Jaga kesehatan selalu Tetap pantau LMS Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih